Tim DVI dari Mabes Polri kami siang tiba di kota Sorong. Mereka akan mengidentifikasi 17 jenazah korban kebakaran tempat hiburan malam 00 selasa dini hari 25 Januari 2022. Tim DVI menuju kamar jenazah RS UDC Lebisolu untuk memeriksa kondisi jenazah atau pemeriksaan post-mortem untuk mengumpulkan data ciri-ciri korban. Selanjutnya, kepolisian akan melakukan pengumpulan data antemortem dari sampel yang sudah diberikan keluarga. Kita akan melakukan proses fase kedua yaitu pemeriksaan jenazah atau pemeriksaan post-mortem untuk mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri korban yang ada yang kita lihat pada jenazah saat ini. Kemudian selanjutnya kita melakukan fase yang ketiga yaitu pengumpulan data antemortem. Data yang kita dapat dari keluarga korban berkaitan dengan informasi, ciri-ciri khas, dan lain sebagainya. Hingga Kamis siang tercatat sudah 11 keluarga yang menyerahkan sampel DNA sebagai pembanding untuk identifikasi 17 jenazah korban kebakaran tempat hiburan malam 00 Sorong. Keluarga yang datang menyerahkan sampel DNA rata-rata berdomisili di kota Sorong. Sementara keluarga yang berada di luar kota Sorong, rencananya akan datang pada hari ini. Jersey Allen, Sorong, Papua Barat